Pikiran akan menjadi kata-kata, kata-kata akan menjadi tindakan, tindakan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menciptakan karakter dan sifat. Jagalah karaktermu, karena itu akan menjadi takdirmu. Begitu juga lah yang terjadi dalam kasus kita kali ini. Pikiran dan perasaan yang terlalu mendalam akan merubah seseorang dan membuatnya dapat melakukan tindakan yang tidak terpikirkan sama sekali. It's Jejelisius Storytime Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kita kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai! Udara dingin yang menyelimuti kota San Jose, California pada tanggal 31 Oktober 1984 tidak mengendorkan semangat warga kota terutama anak-anak dalam merayakan Halloween tidak terkecuali keluarga Herbert. Setelah pulang dari tempat kerjanya, Charles dan anaknya Diana Herbert yang berusia 4 tahun bersiap-siap untuk berkeliling di sekitar lingkungan mereka untuk melakukan acara Trick or Treat. Sementara istrinya Doreen tinggal di rumah untuk membagikan permen kepada anak-anak tetangga yang datang ke rumah mereka. Diana sangat senang karena dia akan mendapatkan banyak permen dan hadiah dari para tetangganya. Mereka pun berjalan keluar, mengunjungi rumah para tetangga dan kenalan mereka di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Sepertinya Halloween kali ini juga akan berjalan secara lancar dan aman, seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena telah lewat dari pukul 9 malam, tetangga Herbert yang bernama Jean Francis bersiap-siap untuk istirahat karena semalaman itu telah melayani dan memberikan permen kepada para anak-anak yang datang berkunjung ke rumahnya. Tiba-tiba terdengar ketukan yang kuat di pintu depannya. Dia pun berpikir, mungkin yang datang adalah anak-anak tetangganya. Dia pun mempersiapkan hadiah permennya dan segera membuka pintu. Tapi alangkah terkejutnya ketika dia melihat seorang pria yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya, berdiri di depan pintu dan berusaha untuk mendorong pintu agar terbuka dan berusaha masuk. Dengan sekuat tenaga, Jean berusaha untuk menutup kembali pintu tersebut. Tapi terdengar pria itu berteriak kepadanya untuk segera menghubungi polisi karena istrinya telah diserang oleh orang dan dia tidak dapat menemukan Diana. Awalnya Jean tidak mengenal pria tersebut akibat penampilannya. Namun setelah diperhatikan lebih teliti, ternyata itu adalah Charles tetangganya. Jean pun segera menghubungi pihak kepolisian, sementara Charles berlari balik kembali ke rumahnya. Tidak berapa lama kemudian, polisi dan para medis tiba di rumah Charles dan menemukan tubuh Dorin tergeletak di lantai. Terdapat banyak sekali luka di kepala dan juga di sekujur tubuhnya. Tangan kirinya juga terpisah sebatas pergelangan tangannya. Semua luka tersebut bukan diakibatkan oleh tusukan, namun lebih kepada tebasan benda tajam. Terdapat luka pada bagian bawah perutnya, di mana janinnya yang telah berusia 8 bulan juga tidak selamat dari kejadian tersebut. Untuk menghormati korban dan juga kebijakan dari YouTube, JSD tidak akan menceritakan detail kejadiannya. Jamie Saldivar, salah satu polisi yang tiba pertama kali di lokasi kejadian, mengatakan bahwa dia mencium bau darah yang sangat menyengat, yang tidak akan pernah terlupakan oleh siapapun yang merasakannya. Ditambah lagi di dalam rumah, terdapat Jake Holland Turn dengan senyumannya yang menyeramkan, membuat suasana semakin terasa mencekam. Ajaibnya Dorin yang diperiksa oleh para medis ternyata masih hidup. Dia segera dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Charles yang berusaha untuk ikut menemani istrinya di dalam mobil ambulan dicegah oleh pihak kepolisian, karena polisi mengatakan bahwa bisa saja Charles adalah perlakunya. Karena itu, tidak mungkin memasukkan seorang tersangka ke dalam mobil yang sama dengan korban dan membiarkannya menyelesaikan apa yang baru saja dilakukannya. Apalagi saat itu sepertinya Charles baru saja minum, karena ditemukan bau alkohol pada dirinya. Sersan James Moran mengajukan beberapa pertanyaan kepada Charles terkait keberadaannya saat kejadian yang menimpa istrinya. Charles mengatakan bahwa setelah istri dan anaknya selesai melakukan trick or treat, dia keluar sekitar pukul 24.05 menuju ke toko setempat untuk membeli permen. Namun sebelum pulang, dia mampir sebentar ke rumah tetangganya yang sedang mengadakan pesta. Dari sana dia langsung pulang ke rumah sekitar pukul 9 malam dan menemukan pintu depan dalam keadaan tidak terkunci. Dia kemudian berjalan masuk ke dalam dan terkejut melihat kondisi istrinya terbaring bersimbah darah di dekat pintu depan. Awalnya dia berpikir mungkin istrinya mengalami keguguran. Dia sebisa mungkin mencoba menghentikan pendarahan yang terjadi kepada istrinya dan segera mencoba menelpon 911. Namun saat berjalan ke arah telpon rumahnya, dia terpleset karena licin akibat darah yang berada di lantai sehingga membuatnya terjatuh dan tubuhnya diselimuti oleh warna merah darah. Tapi entah kenapa, telponnya tidak bisa tersambung ke 911 sehingga dia pun menelpon Departemen Pemadam Kebakaran dan juga berlari keluar rumah meminta tolong kepada tetangganya untuk menelpon polisi. Dikarenakan dalam kasus seperti yang terjadi kepada Dorin, kebanyakan pelakunya mengenal korban sehingga Charles pun menjadi salah satu tersangkanya. Namun selain bersikuku mengatakan bahwa saat tiba di rumah, dia menemukan tubuh istrinya yang terluka dan berdarah sehingga dia berusaha untuk memberikan pertolongan sebisanya. Charles tidak mengatakan dan memberikan keterangan lainnya. Saat itu polisi tidak memiliki petunjuk tentang tersangka lainnya selain Charles karena dia memenuhi semua kriteria sebagai tersangka yang telah melakukan sesuatu yang buruk terhadap istrinya. Charles pun diborgol dan saat berada di dalam tempat duduk belakang mobil polisi, dia berteriak dan mengamuk sejadinya, mengatakan bahwa dia mau ikut ke rumah sakit untuk melihat keadaan istrinya. Pihak kepolisian segera memberikan garis polisi dan berusaha mengumpulkan semua bukti dari sekitar lokasi kejadian. Tidak ditemukan adanya saksi yang mengetahui apa yang telah terjadi kepada keluarga Herbert. Terdapat darah di mana-mana, bercak merah bahkan sampai ke atas pelafon di dekat pintu masuk, menandakan bahwa sepertinya pelaku yang menggunakan alat pemotong daging, golok, atau mungkin pisau daging yang besar, mengangkatnya tinggi, kemudian mengayunkannya berulang-ulang, sehingga terjadi cipratan ke dinding, perabotan, bahkan ke langit-langit pelafon. Tidak terdapat tanda-tanda adanya pembobolan maupun barang yang hilang, sehingga polisi berasumsi bahwa Dorin memperbolehkan pelaku masuk ke rumah atau dia memang tidak pernah pergi dan selama ini berada di dalam rumah. Charles pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi terkait kematian istrinya. Ketika berada di dalam ruang interogasi, Charles diberitahukan bahwa istri dan calon bayinya telah meninggal dunia di dalam mobil ambulan dalam perjalanan ke rumah sakit karena kehilangan banyak darah akibat luka yang didiritanya. Charles kelihatan sangat sedih dan hancur mendengar berita tersebut. Sambil menangis, dia tetap mempertahankan pernyataannya bahwa bukan dia pelakunya. Dia kemudian berkata bahwa dia ingat kalau istrinya pernah memberitahukan kepadanya tentang pertemuannya dengan seorang pecandu narkoba yang aneh. Istrinya mengatakan saat itu dia melihat orang tersebut mencoba masuk ke dalam rumah mereka sehingga Dorin menjadi takut berada sendirian di rumah. Namun polisi tidak mempercayai keterangannya. Mereka menganggap bahwa Charles berusaha mengalihkan perhatian polisi kepada orang lain dan mereka juga tidak mengetahui siapa orang yang berada di dalam cerita Charles tadi. Saat itu Charles akhirnya dijadikan tersangka utamanya. Sementara itu pihak kepolisian yang berada di rumah Dorin berhasil menemukan sebuah petunjuk penting di beranda rumah yaitu sebuah topeng yang terbuat dari karet yang menyerupai karikatur kartun seekor serigala mirip seperti Big Bad Wolf. Sepertinya topeng tersebut telah dibuang oleh pelakunya mungkin Charles yang telah memakainya. Tapi satu pertanyaan muncul jika pelakunya adalah Charles kenapa dia menggunakan topeng agar tidak ketahuan. Pada tanggal 1 November 1984 dikarenakan topeng serigala merupakan petunjuk yang penting di dalam kasus tersebut. Detektif Humberto Caro dari kepolisian San Jose, California menelpon ke berbagai toko dan pabrik pembuatan topeng untuk berusaha mengetahui dari mana topeng tersebut berasal. Namun sayangnya tidak ditemukan satupun yang mengenal dan mengaku berasal dari tempat mereka. Tidak ada satupun topeng seperti itu yang dapat ditemukan di tempat lainnya. Dengan tidak adanya senjata yang ditemukan di lokasi kejadian dan satu-satunya petunjuk hanyalah topeng tersebut, polisi pun menginterogasi dan menanyakan kepada Charles. Namun dia mengatakan sama sekali tidak pernah melihat dan tidak mengetahui soal topeng tersebut. Polisi juga tidak mendapati adanya pakaian ataupun seragam yang berhubungan dengan topeng tersebut di dalam rumah keluarga Herbert. Charles yang sedang berada di dalam tahanan untuk menjalani interogasi meminta agar diperbolehkan untuk bertemu dengan anaknya. Namun permintaannya ditolak karena dia masih berstatus sebagai tersangka. Sementara Charles ditahan dan diinterogasi, polisi berusaha mengumpulkan informasi dari Diana tentang apa yang telah terjadi kepada ibunya. Dengan pelan namun pasti, Diana mulai menceritakan kejadian yang dilihatnya kemarin malam. Setelah pulang ke rumah bersama ibunya, ayahnya berkata akan pergi keluar untuk membeli lebih banyak permeng. Saat mereka mengobrol dan menonton televisi di ruang keluarga sambil menunggu Charles pulang, tiba-tiba terdengar ketukan keras dan kasar yang tidak biasa di pintu depan. Yang pasti itu bukan Charles dan juga biasanya anak-anak yang mengetuk pintu tidak akan melakukannya dengan sekasar itu. Dorin yang sedikit ragu dan takut berjalan ke arah pintu dan ketika dia membukanya, dia melihat ada seorang pria yang mengenakan topeng yang berbentuk wajah serigala. Terdengar Dorin berteriak, keluar dari rumahku, namun pria tersebut berkata, aku akan menghabisimu. Dorin segera berteriak sekencang-kencangnya kepada Diana untuk lari dan bersembunyi. Diana yang melihat ibunya sedang diserang dengan menggunakan sebilah senjata panjang oleh pria bertopeng yang mengenakan sarung tangan putih tersebut. Segera berlari ke dalam dan bersembunyi di belakang sofa dengan menutupi tubuhnya menggunakan selimut. Diana dapat mendengar suara pria tersebut berjalan di sekeliling rumah untuk mencarinya sambil berkata, jangan berkata apapun, kalau kamu melakukannya, aku akan menghabisimu. Untungnya tidak berapa lama kemudian, mungkin pria tersebut mendengar sesuatu yang membuatnya takut. Dia segera berlari ke arah pintu depan dan bergegas kabur dari sana. Dikarenakan di luar masih terdapat banyak orang yang mengenakan kostum Halloween, sehingga pria tersebut dengan mudah berbaur dengan mereka dan menghilang di tengah keramaian. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara orang bertiak kencang memanggil namanya. Menyadari itu adalah suara ayahnya, dia segera keluar dari tempat persembunyiannya untuk menemui Charles, yang kemudian membawanya ke arah dapur, agar Diana tidak bisa menyaksikan keadaan ibunya lebih jauh. Tidak berselang lama, polisi pun tiba di rumah mereka dan dikarenakan Charles ditahan polisi, Diana pun ikut dengan petugas ke kantor polisi. Walaupun Diana menjadi saksi kunci dari kasus yang menimpa ibunya, di mana dia berhasil memberikan detail tentang topeng serigala, sarung tangan putih, dan juga senjata yang digunakan. Namun pihak kepolisian masih harus bekerja ekstra untuk mencari tahu siapakah pelaku yang sebenarnya. Kejadian yang menimpa Diana membuat seluruh warga kota ketakutan, karena sekitar 6 minggu yang lalu, pada tanggal 15 September 1984, terdapat seorang wanita yang bernama Tania Zak yang dilaporkan menghilang setelah mobilnya kehabisan bahan bakar di jalanan. Pada tanggal 5 Oktober, tubuhnya ditemukan berada di selokan pinggir jalan dekat lokasi rumah Dorin. Pihak kepolisian mencoba mencari tahu kemungkinan keterkaitan antara kedua kejadian tersebut. Terakhir baru diketahui bahwa pelakunya adalah seorang pria yang bernama Fernando Velasco Cota yang telah mengakhiri hidupnya sebelum berhasil ditangkap polisi pada tanggal 14 Oktober 1984, dua minggu sebelum tragedi di rumah Herbert terjadi. Walaupun Charles telah ditahan, namun polisi masih belum bisa memastikan bahwa dialah pelaku utamanya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penyidik, mereka berhasil menemukan jejak darah dari rumah keluarga Herbert yang mengarah ke trotowar jalan. Mungkin pelakunya meninggalkan rumah dalam keadaan terluka sehingga darahnya menetes di sepanjang jalan. Polisi segera mengikuti jejak darah tersebut dan berharap akan membawa mereka langsung ke tempat pelakunya. Namun sayangnya, jejak darah menghilang. Mungkin pelakunya telah membalut lukanya atau mungkin dia menaiki mobil dan pergi dari sana. Walaupun mengalami jalan buntu, namun pihak penyidik tidak menyerah begitu saja. Mereka berhasil mendapatkan informasi penting dari tetangga Dorin yang mungkin dapat membantu dalam pengungkapan kasus tersebut. Dari tetangganya, mereka mengetahui bahwa ternyata empat tahun yang lalu, keluarga Herbert mengalami tragedi yang memilukan. Anak keempat dari lima bersaudara yang lahir dengan nama Doreen Ray Hitchen di Santa Clara pada tanggal 29 November 1952. Dikenal sebagai gadis periang yang dermawan dan baik hati. Karena suka membantu orang, dia pun mengejar karirnya dan bekerja di bidang medis sebagai seorang trafi fisik. Doreen bertemu dengan William Michael Dennis, seorang pria yang bekerja sebagai operator mesin di pabrik Lockheed Missile and Space yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat kerjanya Doreen. Michael yang menderita gangguan pendengaran sejak muda menyebabkan dia menjadi orang yang gagap dan dia akan menatap orang yang berbicara dengannya untuk bisa membaca bibir mereka. Kedua orang tuanya bercerai sejak dia berusia 9 tahun sehingga membuatnya mengalami stres dan gangguan makan yang menyebabkan berat badannya semakin bertambah terus. Sekitar usia 20-an tahun, dia mengalami depresi yang membuatnya tidak bisa menjalani hubungan dan mendapatkan pacar. Kurang dari setahun setelah bertemu Doreen, mereka pun memutuskan untuk menikah. Namun masalah muncul di antara mereka berdua, terutama karena perbedaan pribadi di antara mereka yang sepertinya terlalu besar. Michael yang sering depresi dan tidak suka bergaul dengan orang, sedangkan Doreen adalah seorang wanita cantik yang ceria dan menyenangkan, ekstrovet dan introvet yang sempurna. Dari hasil pernikahan mereka, lahirlah putra pertamanya yang diberi nama Paul Dennis pada tanggal 17 April 1976. Namun kehidupan pernikahan mereka tidak bertahan lama dikarenakan berbagai masalah yang sering timbul di antara mereka. Ketidak cocokan di antara mereka dan juga terutama akibat Michael yang kehilangan kerjaannya, menyebabkan mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai pada tahun 1977. hak asu Paul jatuh ke tangan Doreen, namun Michael diperbolehkan untuk membawa Paul pada setiap akhir pekan. Michael tidak mempermasalahkan hak asu tersebut karena dia berpikir bahwa Doreen akan menjadi ibu yang baik untuk Paul. Pada tahun 1978, Doreen yang kala itu masih bekerja sebagai seorang terapi fisik. Ketika sedang dalam perjalanan pulang, mobilnya tiba-tiba mogok. dia pun memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Untungnya seorang pria berambut merah keriting yang berpenampilan ceria menghentikan mobilnya dan menolong Doreen. Terjadi saling ketertarikan di antara mereka walau saat itu mereka hanya mengobrol sebentar saja. Mereka kemudian bertemu kembali di akhir pekan itu untuk makan malam bersama. Doreen terkesan dengan kehidupan Charles yang stabil di mana dia memiliki rumah sendiri dan juga seorang pengusaha karpet yang sukses. Doreen yang merupakan ibu tunggal dari anaknya yang bernama Paul Dennis yang masih berusia dua tahun pada saat itu tentu saja mengharapkan ada pria mapan yang akan dapat menyokong kehidupannya kelak. Charles mengatakan bahwa Doreen adalah seorang wanita hebat yang cantik, ibu yang luar biasa. Doreen sangat peduli kepada orang-orang di sekitarnya dan juga terutama sayang terhadap anak-anak. Charles yang menyukai aktivitas seluar ruangan sering mengajak Doreen dan Paul untuk pergi memancing dan juga berkemah. Charles sangat menyayangi anak Doreen dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Setelah beberapa lama berpacaran, mereka akhirnya menikah pada tahun 1979. Doreen dan Paul pun pindah ke rumah Charles yang telah dibelinya sekitar delapan tahun yang lalu. Doreen pun memutuskan untuk berhenti dari tempat kerjanya sebagai seorang terapi fisik dan fokus membantu suaminya dengan bekerja sebagai sekretaris di perusahaan karpetnya. Perusahaan mereka berkembang cukup pesat sehingga kehidupan perekonomian mereka pun bertambah maju. Kebahagiaan mereka semakin bertambah besar karena pada musim gugur tanggal 26 November 1979 lahirlah putri kecil pertama mereka yang diberi nama Diana Herbert. Michael Iapp Hall yang tinggal tidak jauh dari rumah mereka hanya berjarak sekitar 6 menit dari rumah Charles rutin datang untuk membawa Paul pergi ke tempatnya. Walaupun Michael dan Doreen telah berpisah namun hubungan mereka masih tergolong baik dikarenakan adanya anak di antara mereka. Namun sayangnya ternyata kebahagiaan keluarga Herbert tidak bertahan lama. Pada bulan Februari 1980 saat itu Charles masih berada di tempat kerjanya sedangkan di rumah hanya tinggal Doreen dengan kedua anaknya. Paul yang telah berumur hampir 4 tahun kala itu sedang bermain di belakang taman sambil diperhatikan dari balik jendela dapur oleh ibunya yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Sesaat kemudian Doreen pun menjadi kaget setengah mati saat dia tidak melihat akan keberadaan Paul. Dia segera berlari keluar dan betapa paniknya ketika dia melihat anaknya telah tenggelam di dalam kolam renang yang berada di rumah mereka. Padahal kolam tersebut telah diberi pagar untuk mencegah agar Paul tidak bisa masuk ke area kolam. Namun entah bagaimana caranya Paul berhasil melewati pagar sehingga terjadilah kejadian yang memilukan tersebut. Paul segera dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan darurat. Namun sayangnya walau telah diberikan perawatan secara intensif selama semingguan Paul akhirnya meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 1980. kejadian tersebut mendatangkan duka yang mendalam bagi seluruh anggota keluarga terutama terhadap diri Michael. Baginya Paul adalah segalanya hari-hari bersama Paul merupakan saat terbaik dalam hidupnya. Bercerai dengan istrinya membuatnya sedih namun kehilangan anaknya adalah sebuah bencana baginya. Jauh-jauh hari sebelumnya Michael telah memperingatkan Dorin akan bahaya kolam yang berada di rumah mereka terhadap keselamatan Paul. Hal tersebut dikarenakan anjing Dorin dulu juga telah mati tenggelam di kolam yang sama. Dia meminta agar Dorin segera memasang pagar pada sekeliling kolam dan bahkan telah menawarkan diri untuk membayar biaya pemasangannya. Dorin akhirnya menyetujui pemasangan pagar tersebut namun sayang nasib berkata lain Paul tetap bisa memanjat dan melewatinya. Michael menyalahkan Dorin atas kematian anaknya dan bahkan melayangkan gugatan terhadap mantan istrinya tersebut. Namun sayangnya gugatannya kalah karena pengadilan yang diselenggarakan pada bulan Maret 1982 memutuskan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan unsur kesengajaan tapi murni kecelakaan. Sebagai akibat putusan pengadilan tersebut hubungan antara Michael dengan Dorin dan suaminya pun semakin renggang. Di sisi lain keluarga Herbert yang berduka atas kehilangan Paul berusaha tegar dan kuat dalam mengatasi kesedihan mereka. Mereka pun kembali mencoba mendapatkan anak. Namun sayangnya Dorin mengalami dua kali keguguran sebelum akhirnya pada musim semi tahun 1984 Dorin kembali hamil. Dan kali ini calon bayinya yang berjenis kelamin laki-laki tersebut dalam keadaan sehat dan kuat. Kabar tersebut tentu mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi seluruh keluarga Dengan rincian baru yang berhasil dikumpulkan tentang pernikahan pertama Dorin penyidik akhirnya menghilangkan status tersangka dari diri Charles dan mengalihkan perhatian mereka kepada tersangka baru Michael Dennis. Setelah mengetahui lokasi rumah Michael dengan bersenjata lengkap detektif Humberto Carro Sersan Maureen dan beberapa anggota polisi lainnya segera mendatangi dan mengepung rumah yang berada di San Jose tersebut. Setelah digedor beberapa saat keluarlah seorang pria namun ternyata itu bukan Michael Dennis. Ternyata Michael telah pindah sehingga detektif Carro segera menghubungi kantor kepolisian untuk meminta alamat terbarunya. Setelah alamat baru berhasil didapatkan yang ternyata hanya berjarak sekitar 15 menit dari rumah keluarga Herbert. Mereka pun segera bergegas ke sana. Pada pukul 12 lewat 23 malam polisi yang tiba di rumah Michael mendapati beranda depan rumahnya yang gelap karena lampu tidak menyala. Mereka segera membunyikan bel dan menggedor pintu. Walaupun saat itu lampu kamar tidur Michael kelihatan masih menyala namun tidak ada yang menjawab bel yang dibunyikan berulang kali oleh polisi. Polisi kemudian menelpon ke dalam rumah Michael untuk memberitahukan kepadanya ada polisi yang sedang berada di depan dan memintanya untuk membukakan pintu. Setelah Michael menjawab telepon terlihat lampu kamar dimatikan dan lampu beranda dinyalakan. Polisi kemudian mendengar suara air yang mengalir di dalam rumah selama beberapa menit. Polisi semakin bertambah curiga karena berdasarkan pengalaman mereka jika seseorang menyalakan air terdapat kemungkinan orang itu sedang mencuci tangannya dalam usahanya untuk melenyapkan bukti. Dan ketika Michael membukakan pintu dia tidak terlihat seperti orang yang baru saja terbangun dari tidurnya. Sersan Maureen menjelaskan kepada Michael bahwa mantan istrinya telah diserang dan mereka ingin mengetahui apakah dia memiliki informasi yang dapat menjelaskan tentang insiden tersebut. Setelah polisi masuk ke dalam rumahnya untuk berbicara Sersan Maureen memberitahukan kepadanya bahwa Dorin telah meninggal dunia karena penyerangan tersebut. Dan anehnya dengan tenang dan santai dia menjawab dengan lugas kamu bercanda. Sikap dinginnya membuat polisi semakin menjadikannya sebagai tersangka utamanya. Sersan Maureen memperhatikan bahwa empat jari tangan kanan Michael terluka parah dan masih mengeluarkan darah yang cukup banyak yang membasahi perban kasar yang melilit di setiap jarinya. Saat ditanya dia mengatakan atas dan secara tidak sengaja mencengkramnya sehingga jari-jarinya terluka parah. Tentu saja keterangannya terdengar sangat aneh. Ketika dimintai identitasnya dia mengatakan ada di dalam kamar di lantai atas. Polisi tidak membiarkannya sendirian naik ke atas karena itu petugas Jamie Sordivar mengikutinya dari belakang. Ketika sampai di atas Jamie melihat tempat tidurnya terlihat masih rapi dan tidak tampak seolah-olah baru saja ada orang yang tidur di atasnya. Sambil mencari identitasnya Michael kelihatan gelisah dan sering melirik ke arah kepala tempat tidurnya. Setelah identitas berhasil ditemukan polisi memintanya untuk ikut mereka ke kantor kepolisian untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dia juga menyetujui penggeledahan terhadap rumahnya yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Michael yang dibawa untuk diinterogasi mengatakan bahwa setelah pulang kerja sekitar jam 4 sore dia mempersiapkan permain untuk anak-anak dan setelah acara selesai dia kemudian pergi tidur sekitar pukul 10 malam. Dia mengatakan malam itu dia tidak pernah pergi ke rumah Dorin. Ketika ditunjukkan foto topping serigala yang dipakai oleh pelaku dia juga mengatakan tidak pernah melihatnya sama sekali. Sementara Michael diinterogasi di kantor polisi, petugas polisi yang melakukan penggeledahan di rumah Michael menemukan berbagai petunjuk dan bukti penting. Polisi menemukan jejak tetesan darah dari luar rumah menuju ke jalan masuk rumah kemudian berlanjut di samping garasi dan berakhir di depan wastafel dan pengering. Terdapat bola kecil berlumuran darah yang menempel di darah di dapur darah pada kunci kamar tidur serta perban berdarah di tempat sampah kamar mandinya celana jeans yang berlumuran darah di tempat tidur dan juga sebuah senjata api jenis revolver yang berada di kepala tempat tidur Michael Petugas Jamie mengatakan mungkin saat itu terlintas dalam pikiran Michael untuk mengambil senjata tersebut dan mengarahkannya kepada dirinya namun tentu saja dia mengetahui resikonya sehingga mengurungkan niatnya polisi melanjutkan penyelidikannya ke mobil truk Michael yang kelihatan sedikit berdebu namun pintu dan jendela bagian pengemudinya tampaknya baru saja dibersihkan ada darah di saklar pengapian dan radio di sandaran dan jok pengemudi di alas karet di bawah pedal gas dan juga pada setir mobil saat memasuki garasi Michael polisi menemukan dua kantong mayat dan dua besi pemberat berbentuk jangkar kapal serta sebuah peta San Francisco Bay ukuran peti mati tersebut yang sama persis seperti ukuran badan Dorin dan Charles Herbert membuat kecurigaan polisi semakin besar akan niat jahat dari Michael terhadap keluarga Herbert selain itu polisi juga menemukan sebuah sarung parang yang mencurigakan namun sayangnya senjata yang digunakannya tidak berhasil seminggu kemudian dari hasil penggeledahan yang dilakukan kembali di rumah Michael polisi berhasil menemukan selembar lebar perekat dan juga tanda terima untuk pembelian sebuah parang Stanley berukuran 18 inch di dalam lemari kamar tidur Michael penemuan tersebut mengarahkan polisi ke sebuah toko perkakas lokal di sana mereka membeli sebuah parang Stanley dengan label yang sama seperti yang ditemukan di lemari Michael untuk dijadikan sebagai barang bukti di persidangan kelak Michael Dennis ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka utama namun dikarenakan pihak jaksa penuntut kekurangan bukti kuat dan hasil penyelidikan laboratorium terhadap darah yang ditemukan di rumah Michael mengalami keterlambatan sehingga setelah ditahan selama 48 jam Michael pun terpaksa dibebaskan setelah Michael bebas pihak kepolisian segera berupaya mempercepat proses penyelidikan banyaknya barang bukti yang diberikan ke laboratorium untuk dilakukan penelitian secara bersamaan membuat mereka telat mendapatkan hasil yang diinginkan dengan cepat di saat yang sama detektif Cairo berusaha menelpon semua orang yang ada di dalam buku daftar alamat milik Michael untuk mencari tahu dan mendapatkan informasi penting terkait kasus tersebut usahanya tidak sia-sia karena seorang wanita memberitahukan kepadanya bahwa setahun sebelumnya saat perayaan Halloween tahun 1983 Michael menghadiri sebuah pesta Halloween dengan mengenakan topeng berbentuk serigala wanita itu juga mengatakan terdapat foto saat mereka menghadiri pesta tersebut dimana di dalamnya ternyata juga ada Michael yang sedang mengenakan topeng serigala yang persis sama seperti yang ditemukan di rumah Herbert foto tersebut pun dijadikan sebagai salah satu barang bukti terkuat untuk menjerat Michael dalam kasus kematian Doreen dari hasil penelitian darah yang terdapat di rumah Michael juga 100% cocok dengan darah Doreen sehingga pada tanggal 5 November 1984 17 jam setelah pembebasannya Michael kembali ditahan dan secara resmi didakwa atas pembunuhan yang dilakukan terhadap mantan istri dan bayi dalam kandungannya yang belum lahir 4 tahun kemudian pada bulan Juli 1988 persidangan terhadap Michael pun dilaksanakan dimana Diana yang telah berusia 8 tahun akan menjadi saksi kunci di dalam pengadilan Diana yang trauma atas kejadian tersebut tidak banyak berbicara di dalam persidangan karena dia masih teringat dengan perkataan Michael pada malam itu yang menyuruhnya untuk diam atau dia akan menghabisinya hal tersebut membuatnya takut apalagi sekarang dia harus berhadapan langsung dengan pelakunya pihak pengadilan kemudian menyuruh Michael untuk menundukkan kepalanya ke bawah menghadap ke meja agar dia tidak bisa menatap Diana setelah seorang psikiater yang bernama Dr. Samuel Benson bersaksi di pengadilan Michael akhirnya merubah pernyataannya dan mengakui segala perbuatannya walaupun begitu dia bersikuku bahwa dia melakukan semua itu sebagai akibat dari kematian anaknya dari hasil 5 kali wawancara yang dilakukan kepada Michael selama bulan April dan Mei 1986 Dr. Benson memberikan kesaksian atas semua pengakuan Michael kepadanya wawancara terakhir direkam dan dijadikan sebagai bukti di pengadilan berdasarkan pengakuannya Michael mengatakan bahwa dia menyalahkan Dorin atas kepergian anaknya dia seharusnya melompat ke dalam kolam untuk langsung menolong Paul bukan malah memanggil tetangganya saat upacara pemakaman anaknya Michael merasa dia satu-satunya orang yang bersedih atas kematian anaknya dia juga berfikir Dorin menginginkan kematian anaknya mereka juga sempat berdebat tentang biaya pemakaman dia merasa Dorin dan suaminya telah menganiaya dan memperlakukan dirinya dengan jahat Michael kemudian mulai berfantasi untuk menghabisi mereka berdua sebagai pembalasan atas kematian Paul Michael berencana untuk memperlakukan mantan istri dan suaminya seperti perlakuan mereka terhadap anak kesayangannya Paul dia akan melempar dan menenggelamkan mereka ke dalam lautan demi untuk membalas kematian anaknya Paul meninggal karena tenggelam maka dia juga akan membuat mereka merasakannya mereka akan diikat dalam keadaan hidup dimasukkan ke dalam kantong dinaikan ke dalam perahunya dan ditenggelamkan dengan menggunakan peti yang diberikan jangkar sebagai pemberatnya namun pada malam kejadian saat itu dia melihat banyak anak-anak kecil yang sedang merayakan Halloween sehingga dia merasa rindu kepada anaknya Michael merubah rencananya dan memutuskan untuk melakukan sesuatu malam itu dia akan mudah masuk ke dalam rumah Dorin dengan menggunakan topeng dan berpikir bakalan lolos tanpa ketahuan sama sekali Michael mengatakan ketika Dorin membukakan pintu dia berkata kamu telah menghabisi anak laki-lakiku Dorin yang mengenali suaranya segera berteriak menyuruhnya pergi dari sana namun setelah mengatakan akan menghabisinya dia pun mulai melakukan aksi kejamnya sambil mengatakan kepada Dorin bagaimana rasanya tenggelam Michael mengatakan kepada dokter Benson bahwa dia tidak mengetahui tentang kehamilan Dorin dan andai dia tahu dia tidak akan menyakitinya William Michael Dennis dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama kepada Dorin Herbert dan pembunuhan tingkat kedua atas kematian bayi di dalam kandungan Dorin pada bulan September 1999 Michael dijatuhi hukuman mati dengan dimasukkan ke dalam gas chamber atau ruangan yang diberi gas beracun dia ditahan di penjara California Medical Facility di Vacaville Solano County dan saat ini pria yang telah berusia 72 tahun tersebut masih menunggu pelaksanaan hukuman matinya pengajuan banding yang diajukannya berkali-kali mendapatkan penolakan dari pihak pengadilan Diana mengatakan bahwa awalnya dia pernah menyalahkan ayahnya yang tidak berada di rumah saat kejadian tersebut terjadi namun sekarang dia merasa bersyukur ayahnya sedang keluar saat itu karena kalau tidak maka ceritanya akan berbeda lagi mungkin saja ayahnya juga akan menjadi korbannya demikianlah cerita tentang tragedi memilukan yang terjadi kepada keluarga Herbert bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini apakah Michael berhak mendapatkan kesempatan kedua dalam pengajuan bandingnya mengingat akan penyakit mental yang dialaminya atau mungkin dia seharusnya mendekam di dalam penjara seumur hidupnya jangan lupa tulis di kolom komentar mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan apabila suka dengan cerita ini tolong bantu di like share dan subscribe oh ya jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST akhir kata stay safe stay healthy stay at JST see you on next JJLisU stories bye-bye JST